Kelas 11 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 166, yaitu aktivitas keempat, yaitu kita akan membaca teks. Nah, apa judul teksnya adalah, kenapa keamanan berinternet itu penting? Nah, ini dia. Keamanan berinternet adalah sebuah praktek yang mengikuti petunjuk yang bisa ditindaklanjuti, memahami teknologi modern, dan melindungi perangkat digital kamu, sehingga kamu bisa bertahan melawan bagian-bagian yang mencurigakan di dunia internet, di dunia online. Ada beberapa alasan kenapa internet aman ini menjadi penting. Nah, ini yang pertama, kebanyakan orang tidak ingin ada fonografi di komputer mereka. Nah, pornografi ini tersedia di banyak situs, dan terkadang tidak menyamar, ya. Terkadang menyamar pada situs-situs yang sepertinya situs-situs itu populer. Menjaga, menjauhkan pornografi ini adalah alasan utama bagi keamanan, tindakan pencegahan, ya. Jadi, jangan kamu lihat-lihat pornografi, kalau tidak ingin perangkat atau HP kamu atau komputer kamu itu dijangkiti oleh virus, ya. Yang kedua, predator memangsa anak-anak kecil, ya. Mengajak mereka, ya. Mengajak mereka, atau melur ini mengajak, ya. Mengajak mereka, atau mengikat mereka kepada situasi yang berbahaya. Karena, seringkali melalui ruang chatting di internet, predator ini akan menyamar diri mereka seolah-olah seperti anak kecil lainnya. Dan mengajak anak-anak tersebut, mangsanya, agar bertemu dengan mereka. Jadi, kalian jangan pernah sekalipun percaya pada gambar-gambar atau foto profil orang di internet. Kadang-kadang dia orang dewasa, foto profilnya anak-anak, hati-hati. Yang ketiga, ribuan orang pernah ditipu melalui email scam atau email penipuan. Atau, mereka mencuri informasi mereka itu yang menghasilkan pada kerugian finansial, kerugian keuangan, kerugian keuangan pribadi yang cukup besar. Ya, signifikan cukup besar, ya. Yang keempat, adware, spyware, dan virus. Nah, adware ini apa? Adware itu adalah iklan pop-up, iklan yang muncul saat kalian itu sedang online. Ya, tiba-tiba sedang buka sebuah situs, muncul tampilan iklan. Nah, itu namanya pop-up. Spyware, spyware itu adalah aplikasi yang bisa mengumpulkan informasi pribadi dan gunanya untuk menjualnya ke pihak ketiga yang berkepentingan tanpa sepengetahuan atau persetujuan kita. Nah, kalau virus itu adalah program yang berpotensi merusak. merusak komputer kita. Nah, itu dia. Jadi, keempat, adware, spyware, dan virus ini secara dramatis atau secara langsung ya, tiba-tiba menghancurkan komputer kamu. Nah, biasanya mengacu kepada malware. Apa itu malware? Malware ini adalah istilah umum untuk berbagai perangkat lunak berbahaya. Apa-apa saja malware ini? Malware ini terdiri dari adware, spyware, dan virus. Nah, jadi kok biasanya mengacu pada malware program ini bersembunyi pada download-download yang sepertinya aman. Nah, jadi kalian hati-hati dalam mendownload. Kadang-kadang ada adware, spyware, atau virus di dalam download-download yang kamu download, situs-situs download yang kamu download itu. Kemudian, yang kelima, virus komputer bisa mengambil alih komputer kamu untuk membuat komputer itu menjadi drone. Atau dia menjadi proksi atau sebagai tempat dia siakan-akan yang dia kerjakan itu kamu yang melakukan. Nah, apa yang dia lakukannya? Dalam melakukan berbagai aktivitas yang melawan hukum. Jadi, nanti kalau kamu ada virus di komputer kamu itu, jangan terkejut jika polisi kadang-kadang datang ke rumah. Nah, karena mereka itu melakukan kejahatan melalui komputer kamu, maka kamu lah yang menjadi terdakwanya. Virus itu bisa datang melawan melalui email, menyerang melalui email, atau dengan mengklik web link atau link-link situs yang kelihatannya aman. Nah, jadi sebagai kesimpulan, keamanan berinternet itu sangat penting. Keamanan berinternet membutuhkan kamu untuk mengetahui atau memahami tentang internet itu. Apa yang ada di dalam internet itu, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana internet itu beroperasi. Nah, ini juga menekankan pemahaman terhadap daerah-daerah yang kurang diketahui di internet, atau kurang familiar, seperti kode. Kalau kalian pernah mendengar koding, istilah koding, Nah, itu dia. Koding itu membuat program, interaksi situs, dan koneksi yang aman. Nah, itu dia terjemahannya. Nah, lanjut. Ada beberapa fitur bahasa pada teks hortatori eksposisi, yang di link ini ya, di teks ini ya, Why is internet safety important? Jadi, ada beberapa fitur bahasa. Temukan fitur bahasa itu dari teks Why is internet safety important? Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan pertama, temukan conjunction yang digunakan pada teks. Nah, apa saja? Nah, ini dia. Jadi, conjunction-nya ada So, kalimat pertama, paragraf pertama, either titik-titik or titik-titik, pada kalimat pertama, paragraf keempat. Itu yang nomor satu. Yang kedua, temukan modal adverb yang digunakan pada teks. Ya, ada kata drama teks kali, jadi kalimat pertama, paragraf kelima, seemingly. Nah, itu dia. Yang ketiga, Apakah kamu menemukan kata benda abstrak pada teks tersebut? Tuliskan dua dari benda abstrak tersebut. Nah, ini nomor tiga. Ya, yang pertama itu safety. Ya, yang kedua adalah guidelines. Yang ada pada kelima pertama, paragraf pertama. Yang keempat, temukan ordinal number yang digunakan pada teks. Yang nomor empat itu first, second, third, fourth, fifth. Ya, dan nomor lima, Apakah kamu menemukan bukti yang mendukung argumen pada teks tersebut? Apa saja? Nah, ini dia. Pornografi is available on many sites and sometimes must query on websites that sound like popular websites. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini di aktivitas 4 halaman 166 dan 167. Nah, barangkali bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.